Terima kasih. Akan membawakan cerita yang berjudul, Naufal Jalan-Jalan kebalik papan naik. Truk kontener bersama Om Andi. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Radio Keledang. Kali ini, kita akan melalukan perjelasan waktu dengan mesin waktu yang buat oleh saya sendiri. Apakah ini akan berhasil? Kenapa saya ingin mencoba mesin waktu ini? Karena saya ingin menjual mesin waktu ini. Nama mesin waktunya adalah Android Time Traveller. Baiklah, mari kita mulai. Kita akan balik ke hari Kamis, tanggal 1, bulan Mei, tahun 2008. Pada itu Naufal, bangun jam 9 pagi, saya langsung, nonton Doraemon The Movie, yang berjudul, Nobita dan Planet Hewan, sambil sarapan nasi kuning, yang dibawakan oleh kakak sepupu, saya, yang biasa dipanggil, Adidit. Pada waktu itu, Adidit, mau ambil laptopnya, karena laptopnya sudah selesai, diperbaiki, sama ayah saya, lalu. Saya sarapan beramai-ramai, oh iya, nasi kuning, yang dibawa sama, Adidit, rasanya sangat enak lho, teman-teman, hehehehe. Kenapa kakak sepupu saya, diambil laptopnya pagi-pagi, soalnya sore-sore, omnya Naufal, sudah sampai Samarinda, lalu jam 11 siang, sehabis nonton, film Doraemon, lalu saya mandi, sehabis mandi, lalu oma, tante Mira, tante Yola dan ade-ade sepupu saya, pada datang, yaitu ade Billy, dan ade Aco, tetapi, ade Aco itu dia tidak, tinggal di Samarinda. Adi Aco itu dia tinggal, di Sulawesi, dia ke Samarinda, ikut mamanya, ade Aco itu, anaknya tante Yola, sementara ade Billy itu, anaknya tante Nancy, tetapi mamihnya ade Billy itu tidak ikut, ke rumah Naufal, karena sedang masak di rumahnya, pada waktu itu ade Billy umurnya masih 1 tahun 7 bulan, sedangkan, ade Aco umurnya masih 3 tahun 4 bulan. Lalu Naufal dan ade Sisi, bermain-main sama kedua batita itu, mereka sangat lucu, dan mengemaskan, waktu dulu ade Billy itu, rambutnya keriting, sedangkan ade Aco itu, rambutnya gondrong, saking asiknya Naufal dan ade Sisi, bermain bersama mereka, lalu, tidak kerasa waktu pun sudah, sore lalu om Andi pun, sudah sampai depan perumahan. Karena om Andi sudah, selesai turunin motor, dari trak kontenernya, lalu saya digendong, sama mama saya, untuk naik ojek, sampai depan perumahan, tetapi ade Billy, dan ade Aco, tidak ikut, karena mereka, jalan-jalan juga, tapi ketepian, katanya waktu itu, oma saya mau, cari jagung bakar, jadi, yang berangkat kebalik papan cuman, mama, ayah. Adi Sisi, dan saya, oh iya, waktu itu kenapa, saya jalan-jalan ke, balik papan, karena itu hadiah dari, om Andi, untuk saya, karena sudah mau disunat, karena waktu saya masih kecil, saya itu sangat takut, untuk disunat, hehehehe. Oh iya, teman-teman, truknya itu gede banget, warna merah, pas saya naik, truknya itu tinggi banget, jadi kalau saya mau lihat, mobil lain saya harus nunduk dulu, namanya juga ketinggian, hehehehe, tetapi pada waktu itu, belum, ada jalan tol, jadi om Andi masih lewat bukit Soeharto, jadi diangkat dari Samarinda jam 4 sore, sampai balik papan jam setengah tujuh. Pas saya sudah sampai, di rumah Waida, saya rehat sejenak, lalu Naufal, Oji, Caca, Teteh Iva, Waida, dan Mama, nonton film horor, yang berjudul The Mist, lalu setelah nonton film horor, kita semua pada tidur, keesokan harinya, kita jalan-jalan, muter-muter, balik papan, pas sampai jembatan Mariyati. Kita yang di dalam mobil pada merinding semua, kenapa semua, pada merindiring? Karena jembatan Mariyati itu, ada sejarahnya, juga lho. Teman-teman mau tahu sejarahnya. Ini caitanya. Kisah misterius jembatan Mariyati, wanita dengan susok, yang gentayangan, di balik papan. Di tengah keindahan kota Balikpapan, terdapat sebuah jembatan yang menyimpan kisah misterius yang disebut jembatan Mariyati. Nama jembatan ini berasal dari seorang wanita bernama Mariyati yang hidup pada era 1940-an. Namun, apa yang membuat kisah Mariyati begitu menarik adalah penggunaan susok dalam hidupnya. Mariyati, seorang wanita cantik dan misterius, mengambil langkah ekstrim dengan memasang banyak susok di tubuhnya. Susuk-susuk ini diakininya mampu menarik perhatian lawan jenis. Praktik ini sangat populer pada masanya dan banyak orang mempercaya efektivitasnya. Sayangnya, takdir buruk menimpa Mariyati. Pada suatu waktu, ia didiagnosis menderita penyakit kanker rahim. Dalam perjuangannya melawan penyakit yang mengerikan ini, tubuh Mariyati semakin mengenaskan. Itu adalah saat seorang ustaz datang ke dalam kisahnya. Ustaz ini memiliki kemampuan khusus untuk melepaskan susuk-susuk yang tertanam dalam tubuh seseorang. Dengan kekuatan doanya, ia berhasil melepaskan susuk-susuk tersebut dari tubuh Mariyati. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan bahagia, karena Mariyati meninggal tidak lama setelah susuk-susuk itu dilepaskan. Namun, yang membuat kisah ini semakin misterius adalah nasib mayat Mariyati setelah kematiannya. Mayatnya tidak dikebumikan dengan semestinya. Akibatnya, diakini bahwa sosok Mariyati gentayangan dan mulai mengganggu warga setempat. Lokasi jembatan Mariyati terletak di Jalan Kartini, Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Warga setempat seringkali merasa terganggu oleh kehadiran gaib Mariyati di sekitar jembatan ini. Beberapa bahkan melaporkan pengalaman-pengalaman aneh yang mereka alami di sekitar jembatan tersebut. Meskipun misteri jembatan Mariyati terus menjadi bagian dari folklore dan cerita-cerita yang beredar di masyarakat Balikpapan, hal ini juga mengingatkan kita akan kekuatan mitos dan legenda dalam budaya lokal. Kisah ini menjadi warisan budaya yang terus hidup, mengingatkan kita akan kisah-kisah misterius yang ada di berbagai sudut dunia. Dan itu tadi cerita tentang jembatan Mariyati, itu. Lalu Naufal, balik ke rumah Waida, pas dalam perjalanan, Naufal pun muntah, mungkin karena pusing, karena Naufal tidak kuat, dengan mobil yang berat. Sesampainya, di rumah Waida, Naufal pun mandi dan ganti baju. Lalu Naufal main games, sama Oji, di kamar Oji, main games AG of NPR 3. Keesokan harinya, saya pulang lagi ke Samarinda, tetapi, pulangnya, enggak naik trak lagi, tapi naik mobil travel Kijang Innova. Tamat. Cerita ini menceritakan pengalaman Naufal yang melakukan perjalanan menggunakan mesin waktu buatannya sendiri. Mesin waktu tersebut bernama, Android Time Traveler. Cerita dimulai dengan Naufal kembali ke hari Kamis, tanggal 1 Mei 2008, dan menceritakan beberapa momen di hari itu. Selanjutnya, cerita berlanjut dengan perjalanan Naufal ke Balikpapan bersama keluarganya, termasuk kakak sepupu dan dua anak kecil, Adi Bili dan Adi Aco. Mereka menghabiskan waktu bersama, menonton film, bermain dengan dua batita tersebut, dan kemudian melakukan perjalanan ke Balikpapan dengan truk merah yang tinggi. Di Balikpapan, mereka menghadapi pengalaman misterius di Jembatan Mariati, yang merupakan bagian dari cerita lokal tentang seorang wanita bernama Mariati yang menggunakan susuk dan kemudian gentayangan setelah meninggal. Cerita diakhiri dengan Naufal kembali ke rumah Uaida, mengalami mual dalam perjalanan pulang, dan kemudian melanjutkan aktivitasnya, seperti mandi, ganti baju, dan bermain games dengan OG. Cerita ditutup dengan Naufal pulang ke Samarinda menggunakan mobil travel. Dari cerita ini, dapat disimpulkan bahwa Naufal mengalami pengalaman yang beragam selama perjalanan waktu dan perjalanan fisiknya ke Balikpapan. Selain itu, cerita juga menyelipkan elemen misteri seputar Jembatan Mariati di Balikpapan. Meskipun sebagian besar cerita bersifat deskriptif dan menggambarkan peristiwa-peristiwa tertentu, inti dari cerita ini adalah pengalaman pribadi Naufal dalam menjalani perjalanan yang melibatkan keluarga, teman, dan elemen misterius di tempat tertentu. Sekian. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan untuk para penonton setia. Naufal, S.Official Channel Salam hangat dari Naufal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.